Podcast Kolaborasi Medan Berkah Wali Kota Medan Bapak Bobina Sotian Lalu langkah-langkah Apasajakah yang telah Dan akan dilakukan Untuk merealisasikan program Tersebut telah hadir bersama kita Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan Bapak Topan Obaja Putra Ginting SSTP MSP Halo Bapak salam kolaborasi Halo salam kolaborasi Bagaimana kabarnya Pak sehat? Alhamdulillah Nah mungkin kita hari ini akan banyak membahas Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu nih Pak Boleh dong dijelaskan Sebenarnya apa yang menjadi tugas Dan wewenang dari Dinas SDA BMBK Pak Ya jadi biar gampang Kalau dulu Nama Dinasnya itu Dinas Pekerjaan Umum Jadi setelah Keluar nomenklatur yang baru Kita berganti nama jadi Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Atau yang disingkat Sedap Sedap ya MBK Ya gitu dia Ya jadi Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi ini Ya sesuai dengan Sesuai dengan namanya Tugasnya ya tentunya sesuai dengan namanya tadi ya Dia bertanggung jawab di sumber daya air yaitu Drainase Drainase Kemudian Bina Marga Di bidang kebina wargaan Yaitu infrastruktur jalan Ya 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 Bina Konstruksi Jadi kita Pembinaan terhadap personil Ya Manajerial personil Kemudian Yang terakhir ada satu tugas tambahan lagi Ya itu Pemeliharaan Dan perbaikan terhadap taman dan median jalan Ya termasuk di dalamnya street furniture Dan vegetasinya Nah itulah kira-kira gambaran singkat tentang tugas dan tanggung jawab Dinas SDA BMPK Anggi Iya baik Nah untuk terkait dari arahan dari wali kota Terkait perbaikan infrastruktur di kota Medan ini seperti apa Pak? Kita tahu sama-sama ya bahwa Pak Wali itu Di bidang infrastruktur Ya Itu yang menjadi penekanan di Beliau adalah Dua Mengenai banjir Dan mengenai jalan berlubang Oke Nah inilah dua hal yang menjadi prioritas Pemuli Ya Mengenai pembendahan Infrastruktur di bidang jalan Dan banjir Itu Anggi Oke baik Jadi ada dua yang Khusus ya Pak Banjir dan jalan berlubang Ya Yang untuk dibenahi Nah Untuk seperti yang kita tahu nih Pak Mungkin dari masyarakat awam sendiri Mungkin sangat sulit ya Pak Membedakan mana jalan kota Mana jalan provinsi Hingga jalan nasional gitu Pak Nah boleh dijelaskan Pak kepada masyarakat yang menonton Apa yang menjadi pembeda antara jalan provinsi, kota dan juga nasional? Ya Jadi Jadi Untuk jalan ini memang di kota Medan Ya dan di kota-kota lainnya Itu memang sama Di sana ada jalan Nasional Tentunya yang dikelola oleh balai Jalan nasional Ya ini biasanya jalan yang menghubungkan antar ibu kota provinsi Ya Ini jalan nasional Nah kemudian ada jalan provinsi Ya Yang menghubungkan antar kabupaten kota Nah ini biasanya jalan ini dikelola oleh provinsi Oke Ya Dan selanjutnya Itu ada jalan kota Ya jalan kota Jalan yang di luar yang dua tadi Itu adalah jalan yang dikelola oleh kota Ya dan saat ini kota Medan Itu Punya panjang jalan Sepanjang 3.279,5 km Jadi cukup panjang lagi Oke Nah terkait kondisi infrastruktur jalan di kota Medan Saat ini seperti apa Pak? Ya Jadi memang Kondisinya ya Setelah kita lakukan mapping ulang Ya Itu memang Kondisi jalan Mantap di kota Medan ini Ya Untuk di tahun ini Itu 91 Sekitar 91% Gitu ya Ya kondisinya Nah inilah tugas kita Ya memang gak mudah ya Jadi kalau misalnya Tahun lalu saja ya Tahun lalu itu kita Sekitar Sekitar 5,8% Kita itu Sekitar 180an kilo ya Nah jadi Tahun ini itu Ya kita punya target Sampai dengan Di 98% lagi Nah sebenarnya Faktor yang menyebabkan Kerusakan jalan ini apa Pak? Ada beberapa Faktor sebenarnya Yang menyebabkan Jalan ini rusak ya Nah yang pertama adalah Itu sudah habis Umur rencananya Jadi setiap jalan itu Itu punya umur rencana Oke Ya itu 5-10 tahun 5-10 tahun Ya itu yang pertama Dia sudah habis umur rencananya Nah yang kedua Itu Dia bisa rusak Lebih cepat dari umur rencananya Nah penyebabnya apa? Tonasanya berlebih Mungkin yang lewat di sana Seharusnya kendaraan Kendaraan-kendaraan kecil Ya Seharusnya kendaraan yang Dengan tonase yang Tidak terlalu berat Tetapi Dilalui Nah tadi pagi ini saya Berangkat ke sini Ini saya sudah sempat Nyetop lagi Nyetop mobil Jadi ada yang melintasi Jalan kota yang Terbilang kecil ya Ya itu dilalui oleh Mobil yang Mengangkat Pasir Ya mobil engkel Kalau kita bilangkan di sini ya Jadi itu juga Itu tadi pagi juga masih saya stop Jadi memang Seperti ini Hal-hal seperti ini ya Kelebihan tonase Kemudian Ada juga yang Di sana karena Apa? Karena adanya Genangan air Ya Genangan air Nah itu menyebabkan Usia daripada si asfal ini Menjadi lebih pendek Nah kita mau melanjutkan tentang Bagaimana Sistematika untuk Pembangunan jalan itu sendiri Pak Seperti yang kita ketahui ya Pak bawasannya Untuk materialnya Ada yang menggunakan asfal Kemudian cor Seperti itu Pak Nah ini bagaimana Perbedaannya Jadi Jalan Itu sebenarnya Di dalam kondisi Normal Ya Artinya dia Kelas jalan yang Yang dia Dilalui Tidak dengan tonase tinggi Ya Itu sebenarnya Tidak perlu Dilakukan Rekonstruksi Artinya Peningkatan ke beton Ke rigid Ya Jadi itu Tetap kita gunakan asfal Ya Tetapi ada Jalan-jalan Yang memang Dia perlu Perlakuan khusus Artinya kita perlu Dia Perlu adakan peningkatan Kita rekonstruksi Dia dari asfal Menjadi Beton Ya Misalnya Contoh Itu jalan karya jaya Di Medan Johor Ya Itu sebenarnya Jalan Tadinya adalah jalan Provinsi Nah kemudian itu Diserahkan menjadi kemenangan kita Dia Jalan ini Menghubungkan antara Kota Medan dengan Deli Serdang Nah Karena Sesuai dengan RDTR Di Kota Medan itu Di wilayah Selatan Itu tidak boleh ada Industri Maka Industri itu Bergerak ke Deli Serdang Sehingga Mobil Yang melintasi Jalan itu Ya Karena itu jalan utama Menuju ke Deli Serdang tadi Ke kawasan industri Deli Serdang Ya Itu tonasinya Gede-gede Anggi Nah Kita sudah Lihat ya Kita observasi Beberapa tahun Setelah kita aspal Beberapa Mulan kemudian Dia Akan Rusak lagi Nah Sehingga Dianalisa lah Oleh tim kita Ya Maka disana perlu Dilakukan rekonstruksi Artinya Peningkatan Ya Dari jalan aspal Menjadi jalan beton Nah Ini dia Ini salah satu contoh Nah ada juga lagi Contoh misalnya Di Medan Utara Di Labuhan Ya Labuhan itu ada Namanya jalan rawe Ya Jalan rawe itu Ya Itu Kondisinya Kalau turun hujan Dan rob Ya itu basah Jalannya Ada juga di belawan juga Jalan apa Saya lupa Jalan Saya lebas Ya Itu juga seperti itu Ya Kondisinya dia Berair Nah Aspal ini kan musuhnya Air Anggi Nah Jadi itu kita perlu Lakukan rekonstruksi Artinya kita perlu Peningkatan dari aspal Menjadi Beton Nah gitu Jadi ini Yang perlu Artinya perbedaan Mana jalan yang perlu Di aspal Dan perlu di beton Tetapi ingat Ada juga jalan-jalan lingkungan Lupa ada juga jalan lingkungan Yang di bawah 3 meter Kenapa kok di beton Gitu Nah itu Kenapa di beton Ya beton tanpa tulang ya Nah Karena Kalau kita ngaspal Itu ada Alat yang Hampar namanya Finisher set Finisher set itu Itu lebarnya 3 meter Nah jadi Kalau jalan itu Di bawah 3 meter Dia gak bisa masuk Alatnya Kalau kita Hampar manual Dia akan bermasalah Jalan itu jadi gak rata Nanti Nah Jadi Cara yang terbaik adalah Material yang terbaik adalah Dari jalan tersebut adalah Kita Cor Tapi cor tanpa tulangan Begitu Karena yang melintas kan Kalau di bawah meter kan Paling Sepeda motor dan Kedaraan Maksudnya Kalaupun di kendaran roda 4 Roda 4 yang kecil gitu Untuk 3 ruas Yang penyerahan jalan Dari provinsi Ke pemerintah kota Medan ini Pak Ini kapan mulai pengerjaannya Ya Jadi secara Teknis Sebenarnya Sorry Secara administrasi Ini semua sudah Kelar Bahkan itu Satu yang sudah ada di klik Yang di Setia Budi Sudah di klik Kemungkinan Hari Senin ini Sudah bisa kita mulai Sudah bisa dimulai Hari Senin ini Setia Budi Sudah bisa kita mulai Untuk yang dua lagi Untuk yang dua lagi Nanti mungkin menyusul Karena Saya kemarin Minta penyedianya Yang betul-betul Bagus Yang berkomitmen Yang bisa Mengerjakan jalan itu Sehingga nanti Umur insananya Sesuai dengan Yang kita harapkan Nah untuk harapan Target selesainya Ini kapan Pak Untuk 3 ruas jalan ini Saya pikir 3 ruas jalan ini Nanti Setia Budi Saya pikir sebelum lebaran Sudah bisa kita nikmati ya Marelan Raya Di bulan Mei Baru bisa kita kerjakan lagi Oh bulan Mei dikerjakan Di bulan Mei ya TBC Matupang Mungkin Sama ya Jadi artinya Sebelum bulan Juni ini Semua sudah Kita harap sudah kelar Oke Baik Nah Kalau untuk Seperti yang kita ketahui Sekarang ini Pak Kalau melihat dari Kualitas jalan Di Kota Medan saat ini Seperti yang Pak Kita berusaha Membuat yang terbaik Caranya gimana Caranya Kita putus Ya Kalau dulu kita Menggunakan sistem tender ya Perusahaan yang tidak punya Aspal Mixing plan Itu bisa masuk Ikut tender Ya Nah saya gak bilang bahwa Menjadi kualitasnya lebih baik Tetapi Logika saja kita berpikir Ketika ini sudah melalui Beberapa rantai Ini akan Mengurangi Mutunya Gitu loh Karena disana Pasti Nilainya secara nominal Pasti akan berkurang Secara Secara uang Ya Dia pasti ada berkurang Tetapi sekarang Kita menggunakan Metode e-katalog Ya Salah satu syaratnya adalah Dia harus punya Aspal mixing plan Oke Berarti Yang melakukan Penghamparan di Lokasi Itu adalah Langsung oleh Produsennya Gitu loh Sehingga Kita yakini Ya Dan Kita cek Ya Dan sebelum dia masuk Kedalam e-katalog pun Itu kita cek Bahwa Campuran yang dia pakai Agregat yang dia pakai Sudah sesuai dengan Apa yang kita Minta gitu Agak teknis sih Mungkin Ya Jadi saya juga Sebagai masyarakat awam Juga memang Banyak harus Mengetahui gitu Pak Ya Oke Nah Untuk Anggaran Pembangunan Pak Di jalan yang Dikelontorkan di tahun 2023 ini Itu Gimana Ya Jadi untuk jalan itu ya Dari 1,4 triliun Anggaran yang ada di Dinas SDAB BK Itu sekitar 600an miliar Kita alokasikan Untuk Jalan Kemudian untuk melakukan Kontrol dan pengawasannya Kalau dari e-katalog Itu bagaimana Oke Yang pertama Kalau untuk Kita pelaksanaan dulu ya Pelaksanaannya itu Kita punya di sana Dirlab Kita juga punya di sana Ada konsultan Supervisi Yang kita bayar Jadi konsultan Yang kita bayar Untuk melakukan Supervisi terhadap Pelaksanaan Nah Itu untuk pelaksanaan Untuk kualitasnya Saya pikir Ya Setiap Selesai Pelaksanaan Ya Maka Kewajiban oleh PPTK yang di lapangan Itu untuk Melakukan Uji Terhadap Asfal yang sudah Dipasang tersebut Ada beberapa Metode-metode uji Yang dilakukan mereka Yang pasti Mereka harus uji Dan itu harus sesuai Selain Pembangunan Infrastruktur jalan Kira-kira Apa lagi nih Pak Target dari Dinas SDA BMBK Untuk tahun ini Selain di jalan Ya Kita Tahun ini Ada membangun Dua underpass Ya Underpass Juanda Dan underpass Haim Yamin Nah satu lagi Ada overpass Overpass yang Di depan Stasiun Kereta api Ya Ini kita harapkan Mudah-mudahan Tidak lari dari schedule Ya Di bulan 4 Akhir ini Sudah selesai Untuk Detail engineering Desainnya Atau DED-nya Ya Sehingga Nanti di bulan 5 awal Ini sudah bisa Kita lakukan Tender Ya Dan diharapkan Ya Paling lambat Itu di awal Juli Sudah bisa Bekerja Berarti di awal Juli Ya Pak Sudah mulai Bekerja Ya Itu kita harapkan Ya Mungkin bisa Mulur sedikit lah Di pertengahan Begitu Oke Nah kalau untuk Saat ini Pak Untuk Perkembangannya Saat ini Masih dalam Masih dalam Tahap Jadi dari Bulan Januari Itu dari Masih dalam Tahap Pengerjaan DED Ya Finalisasi Kita selesaikan dulu DED-nya Ya ini kita Apa Kita bekerja sama Dengan Universitas Sumatera Utara Ya Dengan Para ahli di sana Ya Untuk membuat Desainnya Yang terbaik Oke kalau begitu Oke kalau begitu Nanti kita akan Kembali lagi Kita masih akan Membahas beberapa Pertanyaan lagi Dan jangan kemana-mana Kita masih akan Kembali Tentunya Masih dalam Podcast Kolaborasi Medan Berkah Nah menarik sekali Tadi kalau kita sudah Membahas tentang Infrastruktur jalan Pak mungkin Kita mau berahli Pak tentang Drainase Dan terkait Di tahun 2023 ini Untuk dari Dinas SDA BMBK Untuk Drainase ini Sudah berapa banyak Pak Target yang akan dikerjakan Nah jadi Untuk Di tahun 2023 Itu Ada sekitar 250an Titik pekerjaan Nanti ya Jadi kita harapkan Bisa Menyelesaikan Masalah genangan Yang ada di Kota Medan ini 250 titik ini Pekerjaannya itu Dimulai kapan Pak Ini sudah dimulai Sudah dimulai Dari mulai Dari mulai bulan Dua kemarin Sudah kita mulai Ya Jadi Karena kan kita pakai Yudits ya Jadi Memang Dia ada proses Pencetakan dulu Ada proses pencetakan Jadi Sampai dengan Bulan ini Kayaknya 10 titik Udah kita kerjain Oke Nah untuk Pembangunan kolam retensi Pak Sebenarnya apa yang menyebabkan Kolam retensi itu Dibangun Pak Medan ini kan Bisa kita katakan Dia Merupakan Seperti hamparan Jadi dari selatan Ke utara itu Dia Kalau kita lihat Dari peta itu ya Dari map ya Dari google map Itu kan Dia kan berupa hamparan Yang levelnya itu Sebenarnya Tidak terlalu Tidak terlalu Jadi dia bukan Perbukitan gitu Jadi dia hamparan Jadi Nah Kita tahu ada beberapa Sungai Ya ada beberapa Sungai yang melewati Kota Medan ini ya Seperti Ada sungai Deli Ada sungai Babura Ada sesi Kambing Iya kan Jadi Dan ada beberapa Anak-anak sungai Ya Nah jadi Ketika Ketika Medan ini Sudah menjadi Satu kota Konsekuensinya adalah Air itu kan Ketika terjadi hujan Air itu kan Tidak lagi Merasap ke tanah Jadi Itu konsekuensi Sebuah Daerah yang Sedang Membangun Atau build up area Ya Ketika Ketika dia sudah Menjadi kota Menjadi kota Dimana-mana Bangunan Maka daerah Resapan menjadi Berkurang Ya Akibatnya Ketika hujan turun Aliran di permukaan Itu menjadi Besar sekali Nah Namanya runoff Ya Runoff itu menjadi Menjadi besar Ya Kalau misalnya Kita bandingkan Nah ini Ini kita cerita Cerita sedikit itu ya Teknis ya Kalau kita bandingkan Sebuah Lahan Atau virgin land Yang belum dibangun Ketika hujan turun Nah Kalau kita Kita bayang-bayangin nih ya Maka Yang meresap ke tanah itu Bisa lebih dari 80% Dan yang mengalir di permukaan itu Mungkin bisa sekitar 10 ke 20% saja Kan itu kan Tetapi ketika Lahan ini sudah menjadi Build up area Yang sudah dibangun Ya Maka dia akan terbalik Mungkin yang nyerap Cuma tinggal 20 10 ke 20% Sisanya dia akan mengalir Di atas permukaan Nah Inilah yang kemudian Akan menyebabkan genangan Ketika apa Ketika Drenasenya tidak Baik Ya Ketika Pembangunan itu Tidak sesuai dengan Perencanaan kota Ya Nah dia akan Menyebabkan genangan-genangan Di Berbagai Atau di beberapa tempat Nah Ketika ini kita biarin Maka inilah yang Seling dikatakan orang Banjir Ya kan Nah Bagaimana cara Mengatasinya Maka Di setiap area-area tangkapan Ya Itu yang Tentunya dia akan Melalui proses analisa Ya Jadi Di setiap catchment-catchment area ini Ya Maka kita lihat Ya kan Mana daerah Yang Masih Mungkin Mungkin Untuk menangkap air ini Ya Kenapa Karena Coba bayangin Ya Sungai kita Makin lama Makin besar Atau makin kecil Makin kecil Iya kan Nah Kalau Kita bayangkan 50 tahun yang lalu Sungai itu Kita katakan 5 meter Maka sekarang Mungkin hanya tinggal 3 meter Atau 2 meter saja Ya Nah Coba bayangin Yang dulunya Sebagian air itu diserap ke tanah Sekarang tuh Dia mengalir di permukaan Dan Dia akan masuk ke sungai Nah Jadi debitnya kan Gak nampung lagi Nah Kita perlukan Satu Retention pond Atau Kolam retensi Ya Untuk Menahan dulu Air itu Sementara dulu gitu Jadi Dari satu catchment area Kita tahan dulu Dia Dimasukin dulu Di kolam itu Ya Nanti kemudian Setelah sungai ini Menjadi Sudah Aliran yang normal kembali Ya Maka baru peran-peran kita Buang dia Ke sungai Sehingga apa Sehingga tidak menyebabkan Banjir Di Hilir Karena apa Karena Air ini Rame-rame kan Sekali nyerang dia Sekali banyak dia nyerang Setelah Jadi itulah Itulah Cerita yang Sederhana Yang bisa saya Sampaikan Ya Kira-kira Begitu dia Itulah fungsi Daripada Kolam retensi Oke Nah untuk Pembangunan dari Kolam retensi Di kota Medan ini Sekarang ini Sudah sampai mana Jadi ada Saat ini Yang sedang Dan akan kita kerjakan Itu jumlahnya Ada tiga Yang pertama itu Ada di Labuhan Di Perumahan Martubung Ya Itu Sudah Dalam pekerjaan Segmen yang kedua Ya Untuk segmen pertamanya Sudah selesai Di 2022 Dan ini Sedang kita kerjakan Untuk segmen yang keduanya Ya Nah Itu nanti yang selanjutnya Lagi akan kita bangun Adalah di Usu Dan di Jalan Di Selayang Di Jalan Abdul Hakim Yes Abdul Hakim Di Jalan Abdul Hakim Ya Jadi di belakang Kalau ada satu apartemen Di Selayang Itu namanya Skyview Di belakangnya Nanti kita buat Oh di belakang Skyview Itu ya Pak ya Kolam retensinya Nah untuk target selesainya Kira-kira kapan Pak Dari tiga kolam ini Pak Nah gini Sebelum Saya ke target selesai ya Nah Sebelum saya kesana Maka saya akan coba jelaskan dulu Sama Anggi Bahwa Yang pertama Itu adalah Kolam retensi Yang ada di Usu Ya Kolam retensi di Usu itu Diberikan oleh Usu Ya Tanahnya Diberikan untuk dibangunkan Kolam retensi Ya Untuk melayani Area-area yang selama ini Banjir di daerah Usu Ya Di daerah Belakang Usu itu Pasar Ya Daerah Pajus itu Pasar 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 Satu Ya Pasar dua Sampai ke Citra Garden Ya Itu dia akan Servis Servis areanya Akan sampai ke sana Nah Dia nanti akan dialirkan ke Si Babura Melalui Anak sungainya Yang ada di Paret Benggali itu Nah Sekarang kan Kalau Hujan ya Anggi lihat ya Di depan Usu itu kan Banjir Terjadi kenangan ya Bener pak Nah itu Itu yang mau kita Itu yang mau kita tangani Nah Untuk yang di Selayang Yang di Abdul Hakim Nah itu Nanti akan Servis areanya Dia ada di daerah Tanjung Sari Dan sekitarnya Ya Nah itu nanti Kenapa Karena disana Seis layang cukup kecil Menyempit Ya Jadi selama ini kan Kita lihat Yang di daerah Setia Budi Yang di bawah itu ya Itu kan masih banjir Nah itu Servis area Yang akan ditangani oleh Yang akan dilayani oleh Kedua Kolam retensi ini Mengenai target Konstruksinya Itu Mungkin akan selesai Di tahun ini Ya Konstruksinya ya Bukan landscape nya Tapi Untuk konstruksinya Ya ini akan kita Selesaikan Tahun ini Anggi Nah untuk kendala-kendala Yang sering Bapak hadapi pak Dari Dinas SDAB MBK apanya pak Nah Ya ini dia Kendala ini Sebenarnya Banyak ya Kendala yang kita hadapi ya Yang pertama Kendala kita adalah Personil kita sendiri Nah itu saya Harus akui bahwa Personil kita sendiri itu Menjadi kendala kita Kadang-kadang ya Bukan kadang-kadang malah Ya sering ya Yang kedua Itu adalah pelaksana kita Pelaksana kita di lapangan Ya pihak ketiga Pemborong Ya ini Ini menjadi kendala juga Yang kadang-kadang bandel Nah Selanjutnya Yang paling banyak Menjadi kendala adalah Masyarakat itu sendiri Contoh kita mau bangun Dalan Kita diganggu oleh OKP Kita diganggu oleh PS Kita diganggu oleh Dan lain sebagainya lah ya Saya diganggu oleh Ya oknum-oknum Oknum lah kita bilang ya Bukan-bukan Gak semua OKP Seperti itu juga Kan gitu kan Nah kemudian Kita mau bangun renase Masyarakat yang di depan rumahnya Yang gak setuju Gitu Jadi Ya itulah tantangan kita Jadi memang tantangan ini Datang dari internal Juga dari eksternal Biasanya kan Pak Banyak nih Masyarakat yang mungkin Menyampaikan aspirasinya Melalui sosial media Nah ini bagaimana cara Dinas Untuk merespon Karena Memang Di dinas kita ini Mengelola Infrastruktur yang berkaitan dengan Masyarakat banyak ya Ya tentunya ini adalah Menjadi satu konsekuensi Bagi dinas ini Untuk mendengarkan Keluhan Ya Permintaan Aspirasi Dan bahkan Kadang-kadang makian Dari masyarakat ya Tetapi ya Ini sudah menjadi Konsekuensi kita Gitu Ya Saya sudah pernah sampaikan Di beberapa Kesempatan Ya Bahwa Kami Selaku Aparatur Negara Ya Tidak boleh Anti Terhadap Hal-hal yang seperti ini Justru kita seharusnya Berterima kasih Kepada Netizen Kepada masyarakat Yang mau menyampaikan Informasi melalui media sosial Ini Ini saya sampaikan berkali-kali Ya Karena kenapa Karena Kita memiliki keterbatasan lagi Ya Ya Saya tidak bisa Berada di dua Tiga tempat yang berbeda Dalam satu waktu Iya Nah Untuk itulah Saya perlu Fungsi Dari media sosial Sebagai Kontrol Dan sebagai sumber informasi Gitu Banyak sekali Yang saya ketahui Dari media sosial Tapi kadang-kadang Memang ada juga kawan-kawan yang Ya Teman-teman di media sosial Sampaikan ya Udah viral baru dikerjain Katanya Ya Daripada gak dikerjain Ya kan Jadi Artinya Artinya Ya begitulah Ya Memang Ya kalau boleh bermohon Ya Tagline-nya itu agak di Haluskan sedikit lah Tapi kalau gak pun gak apa-apa juga Mungkin dengan bahasa-bahasa yang lebih halus ya Seperti itu ya Pak ya Iya Oke baik Nah untuk harapan Di tahun 2023 ini apa Pak Untuk Dinas SDA BMBK Ya tentunya Kita selalu berharap bahwa Pekerjaan yang kita lakukan ini Ya Yang menjadi Visi-misi dari Pak Wali dan Pak Wakil Ya Ini bisa membawa manfaat Yang maksimal kepada seluruh warga Kota Medan Ya ini yang pertama Yang kedua Kita berharap bahwa Dengan berkolaborasi Baik Itu dengan instansi Instansi yang lain Maupun dengan masyarakat Kita bisa menyelesaikan Pekerjaan-pekerjaan ini Semua tepat waktunya Gitu ya Nah Kalaupun ada Kekurangan Katakanlah Miss Di sana sini Akibat dari pekerjaan kami Kami mongon Diinformasikan Gitu Agar kami bisa memperbaikinya Gitu Jadi Karena tidak ada pekerjaan yang Sempurna Ya Pasti Ada kekurangannya Tetapi itu bisa diperbaiki Sepanjang Masih dalam tahap Yang bisa ditoleransi Akan kita perbaiki Gitu Oke Itu saya kira Nah untuk terakhir nih Pak Closing statement Dari Dinas SDE BNB Saya pikir Kepada semua Masyarakat Kota Medan Netizen Iya kan Bantu kami Untuk Lakukan pembangunan Di Kota Medan ini Dengan tepat Dengan baik Ya Bantu kami dengan Informasi-informasi Yang ada Di sekitar Bapak Ibu sekalian Rekan-rekan sekalian Saudara sekalian Agar Mana-mana Hal-hal Yang Memang Bisa kita Segera kerjakan Akan kita kerjakan Mana-mana yang Menjadi pekerjaan kami Mungkin yang Masih ada kekurangan Masih ada Kealpaan Saya selalu Terbuka Untuk diberikan Informasi tersebut Agar kami bisa Menanganinya dengan cepat Saya pikir itu Baik sekali lagi Saya mau ucapkan terima kasih Kepada Bapak Topan Ginting Yang sudah Mau memberikan Banyak sekali Mungkin Jawaban-jawaban Atas pertanyaan Masyarakat selama ini Dan tentunya Sahabat kolaborasi Tadi kita Sudah banyak Berbincang Dengan Bapak Topan Ginting Selaku Kadis Dari Dinas SDA BM Dan BK Dan tentunya Banyak sekali Program-program Yang akan dilakukan Oleh Dinas SDA BMBK Tentunya kita berharap Semoga pekerjaan Dari program-program Ini dapat berjalan Dengan baik Dan juga Lancar Tepat waktu Dan dapat dirasakan Manfaatnya oleh Warga sekitar Kota Medan Kalau begitu Saya Anggi Juga pamit undur diri Terima kasih Karena sudah menyaksikan Podcast kolaborasi Medan Berkah Dan saya akhiri Dengan salam kolaborasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh